Setelah lewat dua tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar tujuh ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian, tampaklah juga tujuh ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ketujuh ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun. Setelah itu, tertidur pulahlah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai tujuh bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian, tampaklah juga tumbuh tujuh bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ketujuh bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Fir'aun. Agaknya ia bermimpi. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya. Lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka. Tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun. Hari ini, aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu, Tuhanku Fir'aun murka kepada pegawai-pegawainya. Dan menahan aku dalam rumah pengawal istana. Beserta dengan kepala juru roti. Pada satu malam juga kami bermimpi. Aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami, ada disana seorang muda Ibrani. Hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya. Lalu diartikannya kepada kami, mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku. Dan kepala juru roti itu digantung. Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian. Lalu pergi menghadap Fir'aun. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf. Aku telah bermimpi. Dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tapi telah ku dengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja, engkau dapat mengartikannya. Yusuf menyahut Fir'aun. Bukan sekali-kali aku. Melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada Tuhan ku Fir'aun. Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf. Dalam mimpiku itu, aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu, keluar tujuh ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya. Dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar tujuh ekor lembu yang lain. Kulit pemalut tulang. Sangat buruk bangunnya. Dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ketujuh ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya. Tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikitpun tandanya. Bangunnya tetap sama buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku. Selanjutnya, dalam mimpiku itu kulihat timbul dari satu tangkai tujuh bulir gandum yang berisi dan baik. Tetapi kemudian, tampaklah juga tumbuh tujuh bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ketujuh bulir yang baik tadi. Telah ku ceritakan hal ini kepada semua ahli. Tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku. Lalu kata Yusuf kepada Fir'aun. Kedua mimpi tuanku Fir'aun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya. Ketujuh ekor lembu yang baik itu ialah tujuh tahun. Dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah tujuh tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar kemudian maksudnya tujuh tahun. Demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu. Maksudnya akan ada tujuh tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata kepada tuanku Fir'aun. Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya. Ketahilah tuanku akan datang tujuh tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul tujuh tahun kelaparan. Maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir. Karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu. Sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai dua kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Fir'aun. Berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah. Dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Fir'aun mencari seorang yang berakabudi dan bijaksana. Dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Fir'aun berbuat begini. Yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini. Dan dalam ketujuh tahun kelimpahan itu, memungut seperlima dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini. Dan dibawa kuasa tuanku Fir'aun, menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan, serta menyimpannya. Demikianlah, segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini. Dalam ketujuh tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir. Supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Usul itu dipandang baik oleh Fir'aun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Fir'aun kepada para pegawainya, Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Fir'aun kepada Yusuf, Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu. Tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkau lah menjadi kuasa atas istanaku. Dan kepada perintahmu, seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Fir'aun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang dihadapan Yusuf. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, Akulah Fir'aun, tetapi dengan tidak setahumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Lalu Fir'aun menamai Yusuf Zavnat Pa'aneah serta memberikan Asnad, anak Potifera, imam Dion, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Fir'aun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Fir'aun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ketujuh tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ketujuh tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota, hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut. Sangat banyak, sehingga orang berhenti menghitungnya, karena memang tidak terhitung. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf dua orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnad, anak Potivera imam di On. Yusuf memberi nama Manashe kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua, diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat ketujuh tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang tujuh tahun kelaparan, seperti yang telah dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, Tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan, dan rakyat berteriak meminta roti kepada Fir'aun, berkatalah Fir'aun kepada semua orang Mesir, Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu. Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala numbung, dan menjual gandung kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi, datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandung dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Terima kasih.